Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia Cabang Papua membawa tiga orang atlet mewakili Papua ke Ajang Kemal Trophy Champions 4 di Jakarta. Salah satu diantaranya meraih juara pertama untuk kategori men's sport model dan akan mewakili Indonesia ke tingkat internasional pada Maret 2019. Ajang Kemal Trophy Champions keempat yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini menjadi ajang pembuktian bagi Perbavi Papua yang mana Perbavi atau Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia Cabang Papua yang telah dilantik di Jakarta oleh Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut berhasil mengharumkan nama Papua di tingkat nasional. Untuk tiga kategori prestasi yang diperlembahkan yaitu bodybuilding class, men's beach model, serta men's sport model adalah atlet asal Papua, Edwin Kaisiri yang berhasil masuk dalam lima besar kategori bodybuilding klasik serta Yovan Liratu yang mendapat juara satu kategori men's sport model. Yang saya ikut di kelas men's sport model, saya sudah mendapatkan juara satu ini, itu Perbavi akan memberkatkan saya untuk ke Singapura, mewakili Indonesia, dan saya akan membawa Perbavi Papua juga, membawa nama Papua untuk ke ajang internasional. Sementara itu, Edwin Kaisiri yang mendapat juara lima kategori bodybuilding klasik, mengungkapkan syukur atas prestasi yang dirahi di tingkat nasional. Menanggapi prestasi tersebut, selaku Ketua Perbavi Provinsi Papua, Indra, kepada Ainyus Jayapura mengaku bahwa Perbavi Papua, berharap prestasi yang dirahi atlet Perbavi, dapat mengharumkan nama daerah, serta menjadi inspirasi bagi seluruh warga masyarakat, untuk menerapkan pola hidup sehat. Harapan kami dari Peng Prof, bahwa kami bisa membawa atlet-atlet kami, tingkat baik, tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Untuk ajang Kemal Trophy sendiri, Yovanli mengaku bahwa dirinya kesulitan, sebab tidak mendapat sponsor dari pemerintah daerah, sehingga dirinya berharap dinas terkait dapat memperhatikan prestasi atlet Perbavi Papua, yang telah mengharumkan nama Papua di ajang nasional dan internasional mendatang. Fredy Nuboba, Ainyus Jayapura, melaporkan. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Ainyus Papua edisi hari ini. Saya Marulens Awaki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.